Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala Ahli Sayyidina Muhammad Amabad Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube semuanya yang berbahagia Senang sekali hari ini kita bertemu kembali Dalam suasana penuh dengan keceriaan Karena diberikan kesehatan yang baik oleh Allah Sehingga kita dapat bertemu dengan aman dan tentram Maka mari kita syukuri semua itu dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Bekinda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Nabi yang selalu kita cintai dan kita rindukan Safaatul Uthman Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang pisah unik di jaman Rasulullah Namun barangkali Anda berkenan dan setuju Silahkan Anda nanti like, komen, dan share Serta subscribe bagi yang belum Semoga yang Anda lakukan menjadi amal kebaikan Yang diterima oleh Allah SWT Ada pun kali ini dengan judul Kisah unik Orang banyak hutang Sampai ketakutan Bisa lunas Berkat doa Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Dikisahkan di dalam Zaman Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Saat itu tepatnya hari Jumat Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Tidak melihat sahabatnya di masjid Yang bernama Mu'ad Kemudian pada hari Jumat berikutnya Beliau bertanya kepada Mu'ad Hai Mu'ad Kenapa hari Jumat kemarin Kamu tidak datang ke masjid Mu'ad menjawab Ya Rasulullah Aku kemarin berangkat ke masjid Tetapi di tengah jalan Aku dihadang oleh orang Yahudi Dan ditahannya Sebab aku mempunyai hutang Yang tidak bisa kulunasi Mendengar penjelasan Mu'ad tersebut Beliau bersabda Hai Mu'ad Maukah engkau kuajari dua ayat Yang jika engkau amalkan Maka Allah akan meluaskan rizkimu Sehingga engkau bisa membayar hutang-hutangmu Meskipun hutang itu sebesar gunung Setelah mendapatkan amalan Ijazah dari Rasulullah Maka Mu'ad mengamalkannya Ayat tersebut Dan menjadikan wirid setiap selesai sonat farduh Akhirnya tidak lama kemudian Dia mendapatkan banyak rizki Yang sangat mudah Usahanya maju pesat Hingga dapat membayar hutang-hutangnya Lantas doa seperti apa Ayat seperti apa Yang diajarkan Rasulullah Kepada sahabatnya yang bernama Mu'ad tersebut Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasha Watangzi'ul mulka mim mantasha Watu'izzu mantasa Watu'izzu mantasa Biadikal khair Inna ka'ala kulli syai'in qadir Turicu layna fin nahari Waturicu nahara fin layni Watukharicu al khayya minal mayyiti Watukharicu al ma'ita minal khayyi Itulah doa Yang diajarkan oleh Rasulullah Yaitu surat Ali Imran Ayat 26 sampai ayat 27 Yang artinya Katakanlah Wahai Tuhanku Yang mempunyai kerajaan Engkau berikan kerajaan kepada orang Yang engkau kehandaki Dan engkau cabut kerajaan dari orang Yang engkau kehandaki Engkau muliakan orang yang engkau kehandaki Dan engkau hinakan orang yang engkau kehandaki Di tangan engkau lah segala kebajikan Sesungguhnya engkau maha kuasa Atas segala sesuatu Engkau masukkan malam ke dalam siang Dan engkau masukkan siang ke dalam malam Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati Dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup Dan engkau beri rezeki Siapa yang engkau kehandaki Tanpa hisap Itulah Dua ayat Al-Quran yang ampuh luar biasa Yang semestinya Saudara-saudara amalkan Di setiap selesai sholat Fardu lima waktu Cukup satu kali saja Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Barangkali ada kesalahan dan kekhilapan Yang kami sengaja atau tidak Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya Akhir kalam Bilahi taufik Wal hidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh